Kurtis Jones bergembira setelah mencetak dua gol. Pemain berusia 22 tahun itu memainkan peran utama dalam kemenangan 3-0 The Reds di King Power Stadium pada Senin malam 15 Mei. Dia juga puas dengan gol dan performanya di laga tersebut. Rekan setimnya yang sesama scouser julukan untuk orang asli Liverpool, Trent Alexander-Arnold juga mencetak gol melalui tendangan bebas di babak kedua yang menakjubkan untuk memastikan kemenangan ketujuh Liverpool berturut-turut. Berbicara setelah pertandingan, Jones mengatakan bahwa dia perlu untuk tetap merendah setelah kampung mengesankan dalam laga kesemilannya sebagai starter secara beruntut untuk tim asuhan Jurgen Klopp. Jones kemudian berbicara tentang adaptasi yang telah dilakukan, dia berkembang pesat sejak dipromosikan ke tim utama. Di setiap akhir pekan spesial untuk Anda. Liverpool resmi berpisah dengan empat pemain Liverpool mengumumkan perpisahan dengan empat pemain yakni James Milner, Roberto Firmino, Alex Oxclade-Camberline, dan Nebi Geita. Kontrak mereka berakhir pada akhir musim ini. Milner dan Firmino bergabung dengan The Reds pada Juni 2015 dan keduanya bermain dalam kemenangan final Liga Champions 2019 atas Tottenham. Oxclade-Camberline tiba pada Juni 2017 dan Geita pada musim panas berikutnya dengan kuartet ini memainkan peran mereka dalam kemenangan gelar Premier League bersama The Reds pada musim 2019-2020. Kami dapat mengonfirmasi Roberto Firmino, Nebi Geita, James Milner, dan Alex Oxclade-Camberline akan meninggalkan klub pada saat berakhirnya kontrak mereka pada musim panas ini. Bunyi pernyataan resmi Liverpool. Pengumuman Liverpool bahwa tidak menggunakan kuartet berpengalaman Firmino, Milner, Keita, dan Oxclade-Camberline tidaklah mengejutkan. Namun hal ini menegaskan bahwa akan terjadi musim panas transisi saat pelatih Jurgen Klopp menyegarkan kembali skuad yang akan mengakhiri musim tanpa gelar juara setelah mengejar empat gelar musim lalu, memenangkan piala FA dan piala Liga. Liverpool mendapat banyak kritik dari fans Musim ini Liverpool mendapatkan banyak kritik terutama dengan performa para pemain di lini tengah. Fans juga mencoba mendorong Liverpool untuk mendatangkan sejumlah gelandang seperti Jude Bellingham hingga Alexis McAllister. Meskipun begitu, Henderson yakin tak akan ada perombakan besar di lini tengah Liverpool. Pasalnya, Henderson merasa beberapa gelandang Liverpool masih terlihat prima bagi Jurgen Klopp. Meskipun menilai tidak ada perombakan, Henderson tetap berharap Liverpool mendatangkan gelandang baru. Sejauh ini Alexis McAllister menjadi pemain terdekat dengan Liverpool. Henderson berharap McAllister bisa mengangkat permainan tim andai benar-benar bergabung dengan Liverpool. Selain bisa bersaing dengan para pemain baru secara individu, Henderson juga berharap Liverpool bisa memperbaiki posisinya. Pasalnya, saat ini Liverpool sudah dikendang dari perburuan gelar Premier League akibat hasil buruk di awal musim. Namun Henderson yakin Liverpool akan melewati musim yang lebih baik tahun depan. Pasalnya, Liverpool baru saja menemukan kembali performa terbaiknya dengan menang beruntun dalam tujuh laga terakhir. Jurgen Klopp minta menekan terus Manchester United Pelatih Liverpool Jurgen Klopp berbicara soal peluang timnya finish di empat besar pasca mengalahkan Leicester 3-0 16 Mei 2023. Klopp mengindikasikan bahwa yang terpenting saat ini Liverpool terus menekan Manchester United dan Newcastle. Liverpool berhasil menang di tujuh laga terakhirnya dan membuat mereka kembali ke perebutan empat besar. The Reds yang berada di posisi kelima hanya berjarak satu poin dari Manchester United dan Newcastle yang berada di atasnya. Namun, dua tim itu punya satu laga sisa. Klopp mengatakan bahwa dia sudah puas dengan apa yang dilakukan timnya akhir-akhir ini. Dan tugas Liverpool saat ini hanya untuk memberikan tekanan kepada United dan Newcastle. Namun, tujuh kemenangan beruntun merupakan segalanya. Klopp sendiri tak menyangka bisa berada di dalam posisi ini. Jordan Henderson yakin bisa bertahan di tengah perombakan lini tengah Liverpool. Gelandang Liverpool, Jordan Henderson yakin dirinya bisa bertahan di lini pertahanan The Reds musim depan. Meskipun, Liverpool akan merombak lini tengah di pursa transfer musim panas 2023. Liverpool sendiri sudah mengumumkan empat pemain yang akan hengkang musim ini. Tiga di antaranya berposisi sebagai gelandang, yakni Negi Keita, Alex Oxlade, Hammerline, dan James Milner. Dengan hengkangnya tiga gelandang senior tersebut, Henderson dipastikan menjadi pemain tertua di lini tengah. Meskipun begitu, gelandang berusia 32 tahun tersebut menganggap kondisi tersebut sebagai tantangan bagi karirnya. Selalu ada tantangan, terutama di Liverpool. Akan selalu ada tantangan untuk memperebutkan tempat dan bermain. Itulah yang terjadi sejak saya datang ke klub. Ayo, perang musim saya akan siap untuk tantangan lagi. Terang Henderson dikutip dari Vodmob. Prediksi Liverpool vs Aston Villa Berikut ini prediksi pertandingan Liga Inggris antara Liverpool vs Aston Villa, beserta ulasan dan review head-to-head. Pertandingan Liga Inggris Liverpool dan Aston Villa akan berlangsung pada Sabtu 20 Mei 2023, pukul 21.00 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Liga Inggris pekan antara Liverpool vs Aston Villa akan dimainkan di Anfield Stadium. The Reds dalam menjamu tamunya dalam melanjutkan pertandingan Liga Inggris pekan ke-37 ini tidak akan diperkuat oleh beberapa pemain. Beberapa pemain Liverpool banyak yang mengalami cedera dan beberapa masih dipertanyakan, apakah akan bermain melawan Aston Villa? Thiago Alcantara, Stephen Bajetik, Calvin Ramsey, dan Nebi Keita dipastikan akan absen dalam pertandingan Liga Inggris ke-37. Liverpool diperkirakan akan memakai formasi 4-3-3. Sedangkan Aston Villa 4-4-2. Prediksi Mimin Liverpool menang 2-0. 2 gol Kody Gakpo. Tulis prediksi kalian seperti Mimin karena Mimin punya 200 ribu buat 2 orang pemenang yang tepat memprediksi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!